Anda mau nanya, Ustaz, apakah Anda berdosa? Jika Anda selalu mempersiapkan segalanya demi ikut kajian, tapi di saat menghadap Allah SWT, tahajud Anda lalai, bahkan terbilang menyepilikan. Iya Jemaah, kita itu memang kadangkala kalau mau keluar rumah, berhias, pakai baju yang bagus, pakai parfum yang semerba. Tapi ketika kita sholat, malam tidak ada yang melihat. Kadangkala sebagian sholat malam hanya pakai kaos oblong. Oblong memakai celana, Allah SWT, padahal dia sedang menghadap kepada pemilik dunia dan akhirat. Antum kalau ketemu sama, ya, Gubernur Jabar, gimana Antum akan bertemu dengan dia? Bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Gubernur DKI, Masya Allah. Pasti Antum akan mempersiapkannya. Jangan itu, dia sudah bicarakan, datang kajian, semua dipersiapkan. Bahkan berulang kali dia sisir rambutnya. Ini sholat rambutnya, dia kemana, dia kemana, dia kemana, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tahajud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung miring, tidur lagi. Jadi memang tidak dipersiapkan semua. Perlu persiapkan. Supaya Antum tidak, supaya khusyuk sholat kita yang pertama. Supaya kita itu, tidak berharap pujian manusia. Yang kita harapkan adalah pujian Allah SWT untuk kita.